Hai di video sebelumnya saya sudah membahas tentang fungsi speaker protector yang selain bisa melindungi speaker dari kerusakan juga berfungsi sebagai penghilang suara jeduk jedok atau mencuit ketika amplifier dihudupkan ataupun dimatikan bagi yang belum sempat nonton videonya setelah selesai nonton video ini silahkan cek video tersebut bro link atau URL nya nanti saya tulis di deskripsi video di bawah ya untuk video ini kita konsen kenapa speaker masih juga bisa jebol atau putus padahal sudah terpasang rangkaian speaker protector apakah kualitas kit protectornya kurang bagus tidak bekerja atau ada penyebab lain kerusakan sebuah power amplifier yang paling sering terjadi adalah jebol atau shot nya salah satu transistor final entah itu transistor final NPN ataupun transistor final PNP termasuk jika sebuah power amplifier memakai final mosfet maka mosfet high side atau mosfet yang low side itulah yang lebih rentang atau lebih duluan mengalami jebol kalau sampai semua transistor final NPN ataupun PNP sampai kondisinya shot semua barang-barang besar total kayaknya sih jarang bro tapi kemungkinan tetap bisa terjadi di mana jika sampai semua transistor finalnya shot merata ataupun NPN dan PNP nya itu shot dua-duanya contohnya sunken yang seri C itu shot konslet gitu ya bro kemudian yang seri A itu juga konslet semuanya maka selain amplifier mendadak mati seketika resiko lainnya adalah power supply atau antara positif dan negatifnya menjadi ikutan konslet sehingga menyebabkan trafo bergetar hebat dan jika dibiarkan terlalu lama maka akan berakibat trafo hangus terbakar atau ya syukur-syukur kalau listriknya langsung ngetrip atau ngeglek ya jadi agar tidak sampai kejadian seperti ini pasanglah sekring baik di input primer trafo yang terhubung ke listrik PLN dan juga pada masing-masing output rangkaian power supply nya rusaknya salah satu transistor final pada amplifier terutama jika yang shot adalah kaki kolektor dan emitter final maka menjadikan sumber tegangan yang berasal dari power supply unit akan lolos diteruskan ke output amplifier dan juga langsung diteruskan ke speaker sehingga di speaker akan terdengar suara tong yang sangat kencang sekali sampai-sampai daun speaker seperti mau copot bro dan sudah pasti ini sangat berbahaya sekali bagi si speaker nya nah di kondisi seperti inilah sebenarnya peranan atau fungsi speaker protector yang sesungguhnya sangat diperlukan speaker protector jika mendeteksi kondisi seperti ini relay nya seketika itu akan mati atau off sehingga output dari amplifier yang terpapar dan terinfeksi tegangan DC yang super besar tadi akibat dari jebolnya final tadi tidak akan diteruskan ke speaker sehingga aman lah itu speaker nya tapi harus tetap diantisipasi dan harus tetap cekatan loh bro jangan mentang-mentang speaker nya aman lantas ketika menghadapi kondisi power rusak seperti ini dibiarkan berlama-lama segera saya matikan power amplifier mumpung belum bagian-bagian komponen lain ikutan lebih parah nantinya tapi kenapa masih saja ada yang mengalami speaker jebol padahal amplifier nya tidak rusak atau ampli nya baik-baik saja apakah kebesaran daya amplifier nya sehingga speaker nya tidak kuat dan akhirnya jebol bisa jadi sih setidaknya saya juga beranggapan seperti itu ketika dulu awal-awal baru bisa merakit amplifier memang benar jika speaker yang berdaya misalnya 100 watt jika diumpankan ke power berdaya real 1000 watt jika dipaksakan atau dipakai dengan level volume yang tinggi secara terus menerus lama-lama bisa jebol speaker nya lalu kenapa masih bisa jebol ngapain aja tuh speaker protector harusnya kan dia bisa mencegah jangan sampai speaker nya rusak kan itu sudah jadi tuh poxy nya anggapan terlalu besar daya amplifier melebih daya maksimal speaker memang bisa merusak speaker tapi dalam prakteknya kasus terlalu besar daya power ini jarang terjadi justru sebaliknya daya output amplifier yang terlalu kecil lah ingat sekali lagi daya output amplifier yang terlalu kecil dan tidak sanggup memikul beban speaker adalah biang kerok yang sesungguhnya loh kok bisa? iya bisa bro dan saya serius kok ya sebagian orang berpendapat jika mempunyai speaker berdaya 500 watt misalnya maka gunakanlah power amplifier berdaya kurang dari 500 watt misal 200 atau 300 atau 400 watt saja agar speakernya awet sebagian lagi berpendapat sebaliknya jika mempunyai speaker 500 watt maka gunakanlah power amplifier berdaya sedikit lebih besar atau setidaknya sama dengan watt speaker agar antara power dan speaker bisa seimbang lepas dari pendapat mana yang benar yang sering terjadi adalah salah persepsi dan pemahaman kita dalam menganggap watt sebuah power amplifier masih banyak yang mengagung-agungkan tulisan watt yang tertera pada papan PCB amplifier ataupun pada pop-pop powernya misal disitu tertulis 1000 watt maka kita menelannya mentah-mentah bahwa power amplifier tersebut beneran berdaya 1000 watt padahal dalam kenyataannya jika ampli tersebut dirakit atau diaplikasikan paling cuma keluar daya sekitar 200 atau 300 watt atau bahkan kurang dari itu nah dengan daya real yang cuma segitu tentu belum bisa menggerakkan speaker berdaya 500 watt tadi dengan maksimal sehingga katalah tangan kita untuk menguntir potensio volume atau potensio tone control terutama bass sampai mentok agar memperoleh suara yang mantap ceduk, nendang, dan sebagainya sebenarnya tidak terlarangan memutar volume sampai posisi full mentok ya tidak masalah selama amplifiernya masih mempunyai kinerja yang baik cuma yang jadi masalah adalah ketika didapati suara yang sudah ngeber-ngeber dan speaker seperti mau copot justru yang dituduh adalah speakernya yang tidak kuat karena saking besarnya daya amplifiernya padahal suara yang sampai amper-amper atau dan speaker yang sampai bergerak liar seperti itu adalah tanda amplifier sudah mencapai puncak dayanya kalau sebutan teorinya sih ampli sudah peak atau sudah clip pergerakan daun speaker yang liar daun atau konus speaker tidak dengan cepat kembali pada posisi semula contohnya begini bro begini terus atau sebaliknya posisinya tertarik terus-menerus seperti ini maka koulnya lebih cepat panas apalagi jika ampli sudah dalam kondisi clip dimana signal audio yang keluar sudah banyak cacatnya kondisi seperti inilah yang menjadikan coil speaker rawan terbakar putus atau bahkan merodoli KB gulungan coilnya ya coba perhatikan saja sunsystem yang mempunyai ampli-ampli berdaya gagah perhatikan pergerakan speakernya anteng dan terlihat santai tapi lincah pergerakan konusnya tapi suaranya tetap cetar gelegar membahana ya kecuali tiba-tiba speaker tertentu yang memang didesain untuk keperluan khusus seperti speaker double coilnya audio mobil yang sedang mendemokan instrumen musik pada frekuensi tertentu bro itu mungkin beda lagi konteksnya ya nah kembali ke soal peranan speaker protector speaker protector tidak ada urusan dengan signal audio atau suara yang cacat yang dikeluarkan oleh amplifier dia hanya didesain sebagai rangkaian penunda atau delay dan pendeteksi tegangan DC atau DC offset yang nyelonong keluar dari output amplifier jadi jangan iran kenapa speaker tetap bisa jebol meskipun amplifiernya sudah terpasang speaker protector sekitar berbagi pengalaman bro dulu saya sudah kenyang dengan yang namanya speaker jebol terus gak kehitung lagi berapa jumlah speaker yang saya jebolin ya yang paling nyasak itu adalah dua speaker double coil saya berdua belas inan kedua-duanya juga pernah jebol tapi itu dulu ketika zaman saya masih sekolah dimana untuk urusan PSU karena keterbatasan dana yang saya miliki saya cuma bisa beli trafo kualitas banji saya dulu juga bersih kukuh gawe trafo biasa podo wai kok podo-podo metus trumeo buktini yo enak-enak power kuo trafo nih yo tetap awet sempenting lah power enak terus speaker api begitu bro dulu anggapan saya tapi ya itu tadi speaker jebol jebol padahal saya dulu cuma pakai power OCR 150 Watt pakai final jengkolan 2 set tetap jebol padahal power kan gak gede-gede amat kan bro ya nah terakhir sejak ya mulai kerja sedikit-sedikit itu dan bisa beli trafo kualitas murni sudah lebih dari 15 tahun ini gak pernah lagi ngalami jebol speaker lagi ini sih jebolnya sekitar 3 tahunan yang lalu ya bro dan sampai sekarang masih males ngerambut ya setak jernus aku kayak gitu ya kadang-kadang kalau speaker sudah jebol terus aras-arasnya senyepul lho gak kok sepul asli nih suara nih gitu lho bro tapi yang pasti jebolnya speaker ini bukan dijebolin oleh power akitan kok ya tapi dia jadi korban power pabrikan kelas ground bridge yang dayanya memang gede 2000 Watt lebih bro sedangkan speaker ini cuma berdaya 500 Watt yes yes kedauan video ini bro kapan-kapan lanjut mana yo yuk terima kasih ya